Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari teman-teman semua Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat jahat walafiat Dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya Dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya Amin Allahumma amin Kembali lagi di channel Ari Sembako Sharing-sharing mengenai usaha warung sembako Ide usaha rumahan, ide usaha warung sembako kecil-kecilan Dan modal minim dan juga modal pas-pasan Dan tentunya tidak mengurangi semangat kita Untuk terus menjalankan usaha warung sembako Yang kita rintis, yang kita akan kembangkan ya teman-teman ya Dan di video kali ini saya akan Memberikan sebuah info harga baru Indomie Goreng Ini sedikit mengalami kenaikan untuk Indomie Goreng ini Tentunya ini adalah salah satu makanan favorit saya juga ya teman-teman ya Mungkin teman-teman juga lah untuk Indomie Goreng ini Tentunya sangat praktis sekali dan rasanya pun sangat gurih untuk Indomie Goreng ini Siap disajikan menggunakan nasi maupun tidak menggunakan nasi ya Dan juga siap disajikan juga memakai sayuran dan juga tanpa sayuran Kira-kira seperti itu Untuk Indomie Goreng ini ketengannya Rp3.000 untuk per satu biji Dan kita akan coba membagi harganya dari harga agen satu karton itu Kita akan sedikit mengetahui untuk modalnya per satu biji Dan kira-kira untuk tata cara penjualannya seperti apa Dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan disini Yang saya praktekan disini Karena sekali lagi saya akan jelaskan setiap warung Setiap toko Itu tentunya mempunyai tata cara tersendiri untuk harga jualnya ya Jadi satu toko dengan toko yang lainnya itu tentunya tidak sama Dan langsung saja teman-teman kita menuju ke pembagian harganya Mohon maaf saya akan dekatkan Ini Indomie Goreng Di bulan Maret ini mengalami kenaikan Tidak cuma Indomie Goreng teman-teman Untuk barang-barang lainnya pun juga mengalami kenaikan Yang penting kita rajin-rajin untuk mengecek struk belanjaan kita Jangan sampai lupa untuk mengeceknya ya Jadi biar tidak terpatok dengan harga yang lama Tentunya sangat sayang sekali Kalau Indomie Goreng ini mengalami kenaikan Kita tidak tahu dan kita masih menjual harga lama Tentunya sangat disayangkan ya Indomie Goreng Tentunya ini makanan sejuta umat ya teman-teman ya Tidak ada bosan-bosannya lah Untuk saya pribadi Untuk harganya satu kartonnya itu sudah mencapai Rp103.500 teman-teman Jadi kalau ada yang mau pembelian kartonan itu kita tinggal menambahkan saja Tambahkan Rp1.000 atau sampai Rp1.500 untuk per satu karton Yang penting kita sudah mendapatkan upah meskipun sedikit Yang penting lancar kira-kira seperti itu Dan bila mana Ada yang beli ketengan Tentunya kita harus mengetahui untuk modalnya Per satu piece Jadi Rp103.500 kita bagi untuk isinya Indomie Goreng ini Rp40.000 ya Rp103.500 kita bagi Rp40.000 Itu modalnya sudah di atas Rp2.500 Rp2.600 kurang dikit ya Kita kurangin Rp3.000 harga ketengan kita Rp400.000 untuk keuntungannya per satu piece Kita kalikan Rp40.000 Kurang lebih Rp16.500 Kita cek sekali lagi Rp3.000 kali Rp40.000 Rp120.000 kita kurangin harga model per satu karton Rp103.500 Ya benar ya Rp16.500 Dan bagaimana kita mengasih harga Untuk warkop Tentunya itu pembeliannya di atas tiga Untuk warteg Untuk tukang Indomie Indomie yang dimasak itu ya teman-teman ya Tentunya kita harus membedakan Dan juga untuk pedagang-pedagang kecil-kecilan Kita harus membedakan ya Per lima biji Jadi Harga satu karton Rp103.500 Kita bagi Empat teman-teman Kenapa kok dibagi empat Karena Ini Satu baris ini Ini adalah isinya 10 Satu baris Dua baris Dibawahnya tentunya Ada dua baris lagi Makanya kita bagi empat Mengetahui untuk modal per sepuluh Modal per sepuluhnya Adalah Rp26.000 Tinggal kita bagi saja Kalau sudah kepegang untuk Modal per sepuluhnya ini Rp26.000 Itu kita mau jual berapa Rp28.000 Atau Rp27.000 Itu tentunya kembali ke diri kita Masing-masing ya Kalau disini saya menjualnya Per sepuluhnya Rp28.000 Teman-teman Jadi Untuk per Limanya Rp14.000 Rp14.000 Kira-kira seperti itu Untuk tata penjualan Indomie goreng Yang sedang mengalami Kenaikan ini ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa Variasikan saja Untuk harga jualnya Yang terpenting itu Harga ketengan Jangan Jangan disamakan Dengan harga Grosiran Jadi harga grosiran Jangan disamakan Dengan harga ketengan ya Dan mungkin cukup sekian Untuk kesempatan kali ini Mengenai Indomie goreng Yang sedang mengalami Kenaikan Terus dicek Untuk bond dan Setruk belanjaan kita Jangan sampai lupa Untuk mengeceknya Karena Kalau kita rajin-rajin Untuk mengecek Setruk bond belanjaan kita Kita tahu Untuk harganya ya Jadi Mana harga yang naik Dan juga Mana harga yang Turun Atau harga yang tidak naik Kira-kira seperti itu Dan sedikit Demi sedikit Tentunya kita bisa lengkapin Untuk barang Indomie goreng ini Tentunya ini juga harus ada Ini barang ini harus ada Karena ini adalah Barang yang laku ini Di tempat saya Teman-teman Jadi Salah satu Barang yang terlalis Adalah Indomie goreng ini Oke Disambung di lain waktu Terima kasih Sudah mampir di channel Aris Sembako Mohon maaf Jika ada tutur kata Yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan juga mungkin Tutur-tutur kata Saya yang Belepotan Mohon dimaafkan Sekedar sharing saja Mengenai usaha Warung Sembako Kalau teman-teman Mempunyai Masukan dan saran Silahkan tulis Di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnwun Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!